Intro Infrastruktur jalan yang rusak pasca banjir membuat damtrak pengangkut logistik pemilu di Alor, mogok tertahan bebatuan besar yang terbawa banjir. Beginilah kondisi damtrak yang mulai mendistribusikan logistik pemilu sesuai dengan jadwal pendistribusian. Satu dari dua damtrak yang membuat logistik pemilu menuju ke Jemaatan Abad Selatan, Kabupaten Alor, justru harus berjuang menghindari bebatuan-bebatuan besar yang terbawa banjir. Warga maupun anggota polisi yang ikut mengawal pendistribusian logistik pemilu itu terpaksa harus ikut membantu untuk memindahkan bebatuan yang menyebabkan kendaraan mogok saat berada di aliran air. Infrastruktur menuju ke lokasi ini sangat buruk karena jalur ini kendaraan harus melewati hingga enam anak sungai yang memang airnya cukup deras setelah banjir. Selain melewati beberapa anak sungai kendaraan yang mengangkut logistik-logistik ini juga harus berhati-hati selain jalan yang curam mau menanjak banyak bebatuan lepas. Abad Selatan sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah selatan Kabupaten Alor yang ditargetkan KPU sebagai lokasi yang harus didistribusikan di hari pertama. Sesuai jadwal itu tanggal 10 sampai tanggal 12 jadi sampai jalan tanggal 12 ini logistik sudah sampai di tingkat pertama atau tidak apa paling lama satu hari menjelang haria semua sudah terdistribusi di sesuai jadwal. Kita sampai dicari banjir ya kita tidur di tiga kali sebanyak 115 kotak maupun surat suara maupun logistik guna pencoblosan tanggal 14 telah tiba di beberapa kecamatan termasuk logistik untuk abad selatan yang telah diamankan di kantor kecamatan dan akan didistribusikan lanjut ke desa yang ada. Dari Kabupaten Alor, Dhani Manu, Tim Ayews melaporkan.